Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Saudara-saudariku yang terkasih Lebaran yang kedua Dan posisi kami Sedang ada di Magelang Sambil lebaran Masih menyempatkan diri untuk Ngeplok Oke Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri Untuk saudara-saudaraku umat muslim Yang merayakannya Mohon maaf kelahiran batin Jadi saya mau cerita ini Ceritanya begini Kira-kira 20 tahun yang lalu Saya itu Pernah tinggal di Daerah ini Ada kisah Ada orang yang cerita kepada saya Bahwa ada Anak yang Tenggelam Di Kolam renang Kolam renang yang Dibuat Atau Kolam renang yang Ada karena mata air Mata air yang begitu besar Dan di dekat mata air itu ada Beringin Ada dua atau tiga Saya lupa Tapi Di bahagian beringin itu Ada sumber mata air yang begitu besar Saya pernah menyelam ke sana Dan Noralnya Luar biasa Nah ada Kolam yang kecil Pemandian untuk anak-anak Yang dangkal Lalu sebelahnya itu Yang besar Tempat penampungan yang besar Mungkin ukurannya 5x5 meter Atau 10 meter Saya gak tahu Nanti kita lihat ke sana Lalu Ada yang cerita Ada anak Dua anak yang Tenggelam di situ Tenggelam dan Meninggal dunia Dan Kata orang di sini Termasuk ibu mertua saya Cerita bahwa Itu Sejak dulu sering terjadi Seperti itu Ada Anak yang Tenggelam di Kolam renang itu Kolam renang Yang bersumber dari mata air Kemudian Perkembanglah Cerita-cerita Bahwa Tempat itu Tanda kutip Minta tumbal Nah Karena sering terjadi Banyak Anak yang meninggal di situ Terutama anak kecil Lalu ada Wacana Ada isu Supaya Pohon beringin itu Ditebang saja Supaya Setanya Penghuninya Atau gendrunya Atau apalah Penghuninya pergi Ditebang saja Supaya Tidak memakan Korban lagi Nah Yang saya dengar Begitu Lalu Saya Secara pribadi Karena saya punya Konsep yang berbeda Ya Bereaksi Bereaksi Mengatakan kepada Orang yang Cetak pada saya itu Ya jangan Ditebang Ringin itu Ringin itu tetap Ringin yang Tidak punya Salah apa-apa Karena Sebetulnya Kalau kita mau gali Bukan ringinnya Tetapi Pas ada sesuatu Ada sesuatu Di tempat itu Mengapa Menimbulkan Banyak kurban Nah Kemudian Karena saya penasaran Saya datang ke sana Untuk survei Untuk melihat Apa sebetulnya Yang terjadi Dengan Sumber mata Akhir itu Nah Setelah saya Kesana Melihat Memang Pohon beringin itu Agak jauh Dari kolamnya Jadi sumber matanya Agak jauh Begitu Terus Saya masuk Karena itu kolam renang ya Harus bayar 2 ribu Atau seribu rupiah Itu kalau masuk Saya masuk ke sana Memang ada Dua kolam itu Yang besar Lalu saya mengamati Yang kolam besar Nah luar biasa Airnya emang besar sekali Hanya Analisi saya Begini Kolam penampungan itu Atau sendang itu Yang dibuat besar Kotak besar itu Bentuknya Seginpat Lalu Sumber mata Airnya itu Di pojok Di pojok Kalau ini Kotak begitu Ini mata Airnya di sini Ya di sini Ini Kotaknya Begitu Kolamnya Begitu Ini pojok Nah Anda bayangkan Kalau seandainya Mata air yang besar Itu keluar dari sini Ini tembok Menghantam Tembok sini Dia akan Memutar Menghantam sini Menghantam sini Menghantam sini Lalu apa yang terjadi Pusaran air Nah Itulah Pusaran air ini Yang menyebabkan Banyak anak yang meninggal Karena apa Ketika kita berada Di pusaran air Sepacam ini Sepandai-pandainya Orang berenang Pasti tidak akan Berenang Maka Ada istilah Tempuran Tempuran itu Pertemuan Dua kali Itu juga Dikramatkan Dimitoskan Karena apa Karena tempuran itu juga Seringkali menimbulkan Pusaran air Ada sungai besar Ada sungai kecil Lalu tabraan Lalu memutar Nah itu seperti itu Maka bagi saya Sebetulnya Yang angker Atau yang perlu Diperbaiki itu Bukan pohon beringinya Tetapi Kolamnya itu Kolam renangnya itu Mata air yang di pojok itu Harusnya dipindah Ketengah Atau dibentengi begitu Untuk memecah Mata air yang keluar Begitu besar itu Jadi dipecah Begitu Entah ke atas Atau ke samping Atau apa Dibuat apa Begitu Supaya tidak utuh Lurus Lalu menimbulkan Pusaran Saya juga termasuk Jago renang sih Kalau di sungai Gitu Dan Ketika saya Renang ke situ Berat Berat bagi saya Karena sekali lagi Memang Selalu akan terbawa Ke pusaran itu Sederas-derasnya Di aliran sungai Itu kita masih bisa Berenang Mengapa Karena arusnya Searah Searusnya satu arah Jadi kita masih bisa Melawan Atau ikut arus Tapi kalau di pusaran air Tidak bisa Karena itu memutar Nah itulah yang berbahaya Yang saya lihat Mengapa kolam itu Memakan banyak korban Sebetulnya bukan masalah mistiknya Bukan masalah Ada sesuatunya Atau salah beringinnya Kalau ada yang berpaham Begitu ya Monggolah Itu memang Urusan pribadi Tetapi saya pribadi Tidak meyakini itu Secara ilmiah Dan sebagai orang ilmiah Mencermati itu Sebetulnya kolamnya itu Yang perlu diperbaiki Karena Di dalam kolam itu Ada Pusaran air Ada dua pemikiran memang Ketika ada Kecelakaan Ada orang Ada orang mati Secara tidak wajar Ada orang Kesurupan Ada Ya sesuatu yang aneh Pikiran kita Pasti akan Terbelah menjadi dua Yang pertama Kita langsung berpikir mistis Ya itu ada tumbar Kemudian Menjadi korban Diinginkan oleh penunggu itu Dan sebagainya Yang kedua Pemikiran ilmiah Pemikiran ilmiah Akan digali Akan mencoba Dicari tahu Secara ilmiah Ada apa Atau mengapa Hal itu Bisa terjadi Nah Monggo Anda bisa memilih Dua pemikiran itu Bisa secara mistis Bisa juga secara ilmiah Semuanya punya pendapat Tetapi bagi saya Saya pribadi Punya pendapat Segala sesuatu yang Aneh seperti itu Harus digali Secara ilmiah Yang kedua Tetap saya menyarankan Supaya ringin itu Tidak ditebang Mengapa Seperti yang saya katakan Pada video saya Yang dulu itu Soal Gendur di pohon beringin itu Ketika Ringin ditebang Maka otomatis Sumber Mata air itu Akan mati Pohon beringin Ada akarnya Yang panjang Lalu menimbulkan Mata air Di situ Ketika Ringin ditebang Maka akarnya Akan menjadi lapuk Ketika lapuk Maka akan menutup Apa itu Sumber-sumber Mata air kecil itu Batu-batunya Akan runtuh Dan menutup Mata air itu Lalu ya Mati Ketika ringin itu Mati Apa yang terjadi Ya selesai Mau dibuat lagi Mau ditanami lagi Atau ya susah Mungkin tidak akan bisa lagi Nah Kalau ringin mati Apa yang terjadi Maka berapa ribu Kakak Berapa ribu rumah Yang akan kehilangan Air bersih Rumah ini Rumah tetangga Dan dua desa Pembuatan tiga desa itu Bersumber Airnya itu Mengambil dari sumber itu Nanti saya perlihatkan Bagaimana Ada paralon-paralon Yang disambung Sampai ke sumber Mata air itu Untuk kehidupan Maka disini Airnya sangat murah Perbulan itu Dulu hanya bayar Dua ribu Atau tiga ribu Hanya untuk iuran gitu Untuk perawatan Paralon itu Airnya gratis Dan cernih sekali Nah Oleh sebab itu Saudara sekalian Mari kita Memberikan pemahaman Kepada masyarakat Soal konsep-konsep Yang Sebetulnya Kalau dinalar Juga bisa Dan itu Tidak merugikan Melainkan Menguntungkan Sekali lagi Anda mau pilih yang mana Mau dalam pikiran Yang mistis Menjadi mistikus Atau menjadi orang Yang rasional Sangat tergantung Dari Kita masing-masing Begitu Saudara-saudara Mari ikuti saya Untuk melihat Sendang itu Untuk melihat Mata air Yang besar itu Yang menjadi sumber Penghidupan Bagi Ribuan Keluarga Yang ada Di wilayah ini Terima kasih Ini saudara-saudara Jadi di daerah Kami itu Ada paralon-paralon Seperti ini Kita lihat ya Airnya sangat Jernih Tuh Airnya sangat Jernih Yang Diambil dari Mata air Lihat Bahkan air Seseri ini Hanya Ini untuk Apa ya Membuang Membuang Udara Supaya mengalir Ke bawah Jadi dilubangi Sepanjang ini Supaya Membuang Apa Udara Supaya mengalir Tuh Lihat Dan parit-parit Kecil ini Ini juga Mengalir Sepanjang Tahun Tanpa henti Kemarau Seperti ini Musim penghujan Seperti ini Setiap Apa ya Setiap gang Setiap jalan Pesti ada Air yang semacam ini Lihat Airnya jernih Sekali Lihat Jadi Rumah-rumah Itu akan Menyambung Paralon-paralon Kecil Ya Tuh Ini paret Airnya mengalir Itu juga Dari Sendang itu Dan ini Membayar Hanya untuk Kas Karena tidak Tidak pakai Alat untuk Apa Untuk pumpah Tidak membayar listrik Untuk pumpah air Dan sebagainya Hanya tinggal Menyalur saja Air akan Mengalir Dari atas Ke bawah Ini semacam ini Paralon-paralon Yang nanti Akan Diambil Ke masing-masing Rumah Ada paralon Induk Ada yang kecil Bahkan ini Kalau mau dibuka Seperti ini Sampai 24 jam Juga Tidak apa-apa Ini ya Kadang-kadang Terbuka semacam ini Dibuang-buang Seperti ini Tidak masalah Karena apa Ya kan Hanya air mengalir saja Dari sana Hanya mungkin tetangganya Menjadi kecil Karena ini dibuka Ya saudara-saudara Ini adalah Mata air Yang berasal Dari sumber itu Yalah Betapa besarnya Ya Seperti ini Ini hanya Pembuangan saja Hanya pembuangan Yang sebahagia Itu Itu juga Ada tower-tower Untuk mengambil air Tidak berasal Dari sendang itu Ini ada Paralon Yang disalurkan Ke desa Sebelah Ya Di sebelah Yang sebelah Desa Sebelah sana itu Pakai ini Atau ke pabrik Ini pembuangan-pembuangan Yang dibuang Seperti ini Betapa jernihnya Betapa jernihnya Air ini Karena betul-betul Mata air Yang dari sumber Ya Luar biasa jernih Jernih betul Ini mengalir dari Kaki gunung merapi Di sana Sebenarnya itu kolannya Saya tidak bisa masuk Karena Digembok ini tutup Karena lebaran Nah itu Airnya sangat jernih Itu sendangnya besar Dan sekarang sudah Ditata dengan Sangat bagus Ya semoga ini Tetap lestari Sendang ini Menjadi tempat wisata Yang asri Menjadi anak-anak Untuk bermain Untuk berenang Harus tetap Dilestarikan Dipromosikan Menjadi tempat wisata Yang bagus Itu sendangnya Ya lihat Maaf Saya tidak bisa masuk Karena Dikunci Ditutup Nah di pojok itu Ada mata Sumber mata air Yang besar sekali Mudah-mudahan Sudah diatur Sedemikian rupa Sehingga Tidak membahayakan lagi Ya Tidak membahayakan Tidak Tidak membuat pusaran Caranya Tidak membuat pusaran Ya seperti itu Nah itu sendangnya Ini yang kecil Yang biru itu Yang kecil Itu yang kecil Lalu yang Yang sana itu Itu yang besar Itu pohon beringinnya Dulu besar Lihat sendiri kan Tuh Oh pohonnya Sebesar ini Semoga tetap dirawat ya lor Karena kalau Ringin ini Pohon ringin ini mati Maka sendangnya juga Otomatis akan mati Akarnya ini akan lapok Lalu menutup Menutup sendang itu Tuh Pohon beringinnya Besar Lihat kan Besar Lihat tuh Ini Besar sekali Semoga ini dirawat Jangan sampai mati Biarkanlah dia tumbuh dengan baik Karena ini menjadi sumber Mata air Sekali lagi Saya sudah banyak membuktikan Mencoba membuktikan Kalau ringinnya mati Maka sendangnya akan mati Kalau ini mati Sendangnya mati Terus kita mau apa Membuat lagi sumber mata air Tidak bisa Ini alami Tuhan yang membuat Menemukan pohon beringin Supaya muncul mata air Dan mata air itu untuk kita semua Untuk hidup kita Untuk minum Untuk makan Untuk nyuci Air begitu murah Kalau ini mati Waduh Sumber itu akan mati Itu sendangnya disana itu Jadi mungkin di bawah ini ya Memang tidak persis sih Nggak tahu kalau zaman dulu Mungkin persis Tapi karena Ada perubahan atau apa Lalu Digeser ke sana Disana masih tembus Terus mata airnya bersidu Oke ya lor Jadi Ini pohon beringinnya Yang satu Terus Itu yang Yang berikutnya Yang sama Oke Ini juga masih basah kan Tuh Tuh Masih ada airnya kan Ini ada Membesan air Di darat padahal Itu masih ada air Mesi putih Dan hujan Ini membes air terus Nih Air Sekali lagi Kalau ringin ini mati Maka percayalah Sumber air itu juga akan mati Dan Hanya tinggal kenangan Tinggal sejarah Sudah Kalau hal yang mitos Yang angker Sudah bukan zamannya lagi Saya rasa untuk Ya boleh percaya Tetapi Jangan terlalu Sehingga Merugikan kita sendiri Itu pohonnya Ya Ini Sendangnya Nah berarti di bawah ini Jadi di bawah ini Oke Dulu sebetulnya Pohon itu besar Karena mungkin Sudah sangat tua Lalu Beberapa bagian Sudah lapuk Yang pohon induk Sudah lapuk Tetapi masih ada Carang-carang tunas Yang Tumbuh Semoga itu Tidak di Apa ya Tidak diprapali Atau tidak dipotongi Sehingga Ringin itu Ringin itu Benar-benar mati Kalau itu mati Maka sumbernya Akan mati Dan percayalah Akan sekian Banyak Warga Kakak Yang mengambil Sumber mata air Dari pohon ini Itu akan Kehilangan mata airnya Semoga kelihatan ya Itu Kolamnya Lihat Ya sekarang Sudah sangat bagus Sudah diatur Sudah Ada perbaikan Jadi nah Di pojok itu Dulu Sumber matanya Di pojok itu Yang besar itu Tapi kelihatannya Sekarang yang Sudah disemen Sudah ada Apa ya Sudah dipisahkan Begitu Yang menjadi Sumber mata air Dan yang Diambil oleh warga Atau yang ke kolam Sudah dipisahkan Sehingga tidak ada Pusaran lagi Dan sekarang Ini kayaknya aman Aman Karena airnya tenang Tidak menimbulkan Pusaran seperti dulu Nah ini bagus Betul Ini sudah benar Sudah ada perbaikan Bahwa Sudah Tidak membahayakan lagi Tidak ada Pusaran air Sehingga untuk Berenang Anak-anak Atau orang dewasa Sangat aman Beda dengan 20 tahun yang lalu Yang masih Sangat Tradisional Untuk Belum dirawat Seperti ini Oke ya Teman-teman Begitu ya Sekali lagi Jangan lupa Untuk Like, Comment, Share, dan Subscribe Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe 上 Jangan lupa susu Jangan lupa Jangan lupa ya Jangan lupa like, Share, dan subscribe Terima kasih.